Intro Kunjungan Presiden Joe Biden ke Vietnam membuahkan kerjasama bisnis antar kedua negara Melansir Reuters, salah satu bidang kerjasama yang menjadi fokus kedua negara yakni di industri semikonduktor Beberapa petigi perusahaan seperti Google, Intel, Amcor, Marvel, Global Funders, dan Boeing Mereka menghadiri Vietnam US Innovation and Investment Summit dan menunjukkan minatnya pada kerjasama ini Pertemuan ini kelanjutan dari hubungan diplomatik yang disepakati untuk mewujudkan keinginan AS meningkatkan peran Vietnam Pada industri chip dunia saat AS mengurangi ketergantungan dengan China Vietnam menjadi incaran AS lantaran pasar semikonduktor di sana dianggap lebih menarik dibandingkan dengan Indonesia Berdasarkan data dari Statista, pasar semikonduktor di Vietnam diproyeksikan mencapai 17,24 miliar USD pada tahun 2023 Dengan tingkat pertumbuhan tahunan atau CAGR 2023 hingga 2027 11,03% Pasar semikonduktor Vietnam diperkirakan mencapai 26,20 miliar USD pada tahun 2027 Sementara pasar semikonduktor di Indonesia diproyeksikan mencapai 1,528 miliar USD pada tahun 2023 Dengan pertumbuhan tahunan atau CAGR 2023 hingga 2027 sebesar 9,54% Maka akan mencapai 2,2 miliar USD pada tahun 2027 Melancir Vietnam Briefing, dukungan pemerintah terhadap investasi semikonduktor sangat besar Dengan memberikan pembebasan sewa tanah serta air atau pengurangan hingga 50% di taman teknologi tinggi terpusat Tak hanya itu, jika investor berinvestasi di wilayah sosial ekonomi yang kurang maju Maka akan dibebaskan dari biaya sewa tanah dan air selama masa sewa mereka Meski demikian, investasi sektor semikonduktor di Indonesia tetap menarik bagi investor asing terutama AS Terakhir, perusahaan asal negeri pemansam POWIN LCC turut berinvestasi pada Agustus 2023 Rencananya perusahaan ini beroperasi paling lambat tahun 2025 mendatang Dalam 6 hingga 9 bulan ke depan, POWIN akan mengumpulkan data dan informasi investasi di BATAM Sebelum mendaftarkan investasinya Kami berencana untuk memperluas pasar ke Asia Tenggara dan kami percaya Indonesia Terutama BATAM yang memiliki lokasi strategis BATAM juga merupakan kawasan perdagangan bebas Dan memiliki banyak kawasan industri serta fasilitas yang mumpuni Kata Head of International Business Development POWIN LCC Miguel Angel Escribano usai pertemuan dengan BP BATAM